Ini dari Om Fajri nih, Bonaparte kalau kata Om Fajri Oh iya, mau dipanen nih? Iya, kita panen nih, bonus Ini pupuknya apa Om? Ini biasa, JLF-JLF gitu sih emang Om, boleh nggak kita tutorial bikin ini, JLF? Boleh, sekalian ya, biar Oke, siap, kita bikin Baik Om Kalau dengan fonasnya, ini kita mau bikin nih Dikasih tutorial sama Om Ahmad nih, Alhamdulillah Ada ilmu baru lagi nih Om Ahmadi di Ciracas nih Ini kita mau belajar nih Kawan-kawan fonasnya izin Menapat ya Om ya, izin Silahkan Om Ini mau bikin pupuk apa Om Ahmadi? Ini pupuk sampah Om Ini Maaf ini Wah, kepenuhan Ini memang saya lagi isi Pupuk sampah Itu dari sampah-sampah Buah ya Om? Iya, kulit-kulit buah Ada Papaya Nanas, semangka, papaya Macam-macam buah Bahkan melon, pisang gitu Kulit-kulitnya rata-rata Pupuk, gimana Om? Bisa ditaparkan Om? Iya Om Pupuknya gimana itu? Jadi ini Om, saya ikutin metodenya JADAM Jadi ini disebutnya JLF Om JADAM Liquid Fertilizer Iya Jadi Bahan-bahannya cuma Bisa dari rumput Kalau yang buat pertumbuhan Biasa pakai rumput-rumput Pakai kerokot Pakai daunan lah gitu Kelor terutama bagus Kalau untuk pembuahan Kita pakai buah juga gitu Saya juga Yang pertumbuhan itu dari ikan Saya bikin asam amino juga Ini beli Om? Enggak Om Kebetulan di depan Ada tukang-tukang buah Iya Ya saya sih tinggal Mintain aja Jadi Sehari udah segini Kalau Ngebusuk ya? Atau punya kulitnya? Jadi dia kan setiap hari ngupas Ngupas nanas Jual buah potongnya? Iya Jual buah potongnya Ini persis di depan rumah Jadinya Saya tinggal bilang Buahnya Kulit-kulitnya jangan dibuang Kumpulin sama dia Nah ini tinggal saya ambil aja Jadi kalau saya mau bikin Enggak susah saya Bahan-bahannya Enggak perlu kemana-mana Alhamdulillah Alhamdulillah Terus gimana Om ini? Proses pembuatannya? Ini jadi butuhnya cuma Ya Sampah kulit-kulit buah Pakai air biasa pun bisa Om Kalau saya sengaja pakai air AC Air AC itu biasanya Air tampungan AC ya? Iya ini Air air AC Berarti ini tampung berapa? Ini sehari segini Karena kakak saya ini Iya 24 jam ACnya banyak mesinnya? Dua Dua doang Itu sehari ya? Iya sehari Itu kan berapa liter? 10 liter ada? 17 liter setelah saya Nah selanjutnya ini Om Ini yang perlu Kalau di Jadam semua hampir pakai ini JMS pakai ini JLF pakai ini Ini namanya apa? Ini namanya Ini sebenarnya tanah Kumus bambu Bawah bambu Topsoilnya juga ini Campur dah Tapi memang aslinya itu ya? Aslinya itu Dia disebutnya kan leaf mold Dia adanya di hutan ya Daun-daunan yang udah gugur Yang udah campur-campur tanah Udah busuk gitu Kementerasi alami Iya gitu Pakai Beginian Ya semacam begituan gitu Makanya Nyari kok Hutan-hutan Di sini cari hutan kemana? Susah sih kalau di Jakarta Iya jadi Hutan kota itu Ya iya paling Itu pun Dibersihin lo loh Sama BPN Gimana kita nemu yang Begini-begini kan Terus gimana Om? Iya ini tinggal Gampang aja om Tinggal dicampur Kayak gini Campurin langsung Kulit-kulit buah Ini pada daging buah juga boleh? Daging buah malah bagus om Tapi kalau saya Daging buah Mendingan saya buat Eko enzimnya Eko enzimnya Iya Sama ini Air ACnya tinggal masukin aja langsung Salah Berat om Lumayan Langsung semuanya? Langsung Semua iya Baru nanti diaduk-aduk ya? Eee Aduknya biasanya Kenapa dipilih air AC om? Alasannya apa? Air AC itu sebenarnya buat JMS ya Saya pikir buat JMS Jadam Jadam Mikroorganisme Solusian Oh iya Ya buat JMS aja Bagus banget Air AC Berarti JLF Saya pikir Lebih bagus lagi Gitu Seginilah kira-kira Berarti gak? Sekitar 15 liter Ini Sekitar Iya 15 literan tuh Terus satu lagi yang saya lupa Apa om? Ini boleh dipakai Boleh enggak Apa itu? Garam kerosok Garam kerosok Iya Karena mineralnya Gimana? Ini sebenarnya Garam-garam Yang biasa dipakai Buat ikan itu loh om Oh Ikan kalau buat Apa ya Nurunin pH Apa-apa sih? Iya Suka dipakaiin Beginian nih Kalau ikan nih Garam kerosok Iya Makanya segini Segini ya? Iya Satu sendok munjung Supaya gak apa fungsinya Ini kan mineralnya Kayak banget Setahu saya 83 Apa gitu nomin Sebutannya Kandungannya Ada 83 jenis gitu? Iya Makanya Ini beli di mana om? Di pasar Deket rumah sih Di Dundomaret gak ada Di Dundomaret sih gak ada kali ya Banyak tukang sayur Tukang Yang Toko-toko ikan Di pasar tradisional Iya Ada Ngurah kok Toko-toko bumbu Iya Kiloan ya Iya Garam Dia sekilo Paling 15 ribu lah Paling mahal Itu diaduk ya om? Iya Garamnya tadi seharusnya Saya aduk dulu Ini biar Ini kacamatanya nanti Mentok-mentok Oh iya Oh ini Biar gampang Berbunyi Biar gampang larut aja Itu garamnya tadi Seharusnya garamnya diaduk dulu Biar gak Oh dicairkan dulu ya? Biar merata ya Seharusnya Jadi Dilarutkan dulu ke air Terus Airnya dimasukin ke dalam ember ini Iya Iya betul Biar Bercampur merata Iya om Ini setelah ini 10 hari Aja udah bisa dipakai om Ini ya Iya Cuman kurang maksimal Jadi aduknya bisa setengah jam ini Biar Biar benar ini Iya saya sih Biasanya Setelah 5 hari Malah saya aduk lagi baru Oh itu Iya Kalau jadam sih Gak menganjurkan buat diaduk-aduk Cuman sesekali kan Berarti ya Seminggu sekali Atau bagaimana gitu ya Iya Kalau ini kan Karena yang tadi itu Saya bilang Garamnya Harusnya dilarutin Ya udah begini aja Ditutup rapat om Ditutup Enggak rapat Apa ya Ya asal ditutup aja Kalau ecoenzim kan ditutup rapat Kalau di ecoenzim kan pake Pake plastik malah nutupnya Terus dikaretin sama kita Biar meledak kan Iya Kalau pake karet kan gak meledak Iya Karena kan kebuka deh sedikit-sedikit Tapi kalau Yang ditutupnya Pake tutup ini aja nih Pernah saya bikin disini Tutupnya ada di luar Mental Iya bukan ecoenzim padahal Semacam ginian aja Bergasnya juga ya Iya Sama bergas juga dia Ini isinya apa Ini Sama seperti ini Udah jadi Belum ini baru seminggu Wah ini bukan main malah ini Bukan mainnya apa Main-main apa aja Kalau kita Ya sama Ngambilnya di depan juga Sama di depan saya kan Tukang buah nih Lebih banyak lagi disitu Yang utuh-utuh masa Cuman Bonyok sedikit Buang Jadi saya cacah Dari Jeruk Melon Semangka Hampir buah di depan semua Mangga Macam-macam ya Apaan aja disini ya Alpukat boleh juga ya Alpukat boleh Alpukat malah dianjurin juga Bagus Kalau ecoenzim Alpukat Dilarang Malah dilarang ya Berminyak Oh karena berminyaknya Kalau ecoenzim ya Kalau ini kan beda Saya malah Ecoenzim tuh sampai sekarang Belum pernah bikin Kok belum pernah Iya Denger dari postingan-postingan Saya bikin terus om Bagus ya om Buat sewakan Buat itu Biar gak bau Buat Apa Buangan toilet Itu terus Katanya bisa buat sabun juga Malah saya bingung Buat semprot-semprot juga bisa om Buatnya memperuat ruangan Pengaruh ruangan Macem-macem sih Nah itu dia Saya bingungnya Kalau emang buat pohon Ecoenzim kok bisa bagus ya Padahal dia Kadar asamnya mungkin tinggi ya Karena pakai Kadar ini PH-nya Iya Dibawah rata-rata Mungkin Makenya Dioplos kali ya Bagus malah ya Dicampur dengan Air kan 1 banding 500 Sama Kalau semprot 1 banding 1000 Kalau kocor ketanaman 1 banding 500 Irit sih sebenarnya Iya Boleh itu Saya belum pernah coba sih Padahal gampang Tinggal ngambil aja Coba om Baik-baik Iya om Itu juga Bagus kok Ini Buat Banyak Banyak gunanya Kalau Ecoenzim Oh dikasih plastik-plastik Tapi baunya apa Wah baunya nyengat sekali Baunya Kayak itu ya Kayak sampah Iya sampah memang sampah ini Karena gak pakai molasa Enggak Tapi kalau pakai molasa Kalau pakai molasa Baunya paling jadi Manis Tape Begitu Karena ini permasalahan Gak ada molasanya Enggak pakai Iya E4 juga gak pakai Enggak Gak pakai E4 Gak pakai molasa Bau ini ya Habisnya perut ini Apa Nyiram-nyiram ini Bukan Lebih ini lagi Malah sama mino Iya Tetep aja om Bau saling Mantap ya baunya Menyengat Baunya menyengat Menampar hidung Iya Kalau ini Ini Kohe Kohe doang om Kohe Iya Kohe Kohe kambing Kohe kambing Kotoran hewan kambing Yang masih bulat-bulat Iya Terus direndam Iya direndam biasa Pokoknya sama persis Ini sebutannya JLF juga JLF tuh macem-macem Makanya saya bilang Ada yang kohe Ini salah satunya kohe Tapi bau-bau yang Kalau dia Tapi pakai molasa Pakai E4 Enggak Tetap Enggak juga Oh cuma direndam doang ya Iya Rendam air rangs Direndam Pakai garam juga Sama persis kayak tadi Pakai humus juga Pakai humus bambu juga Iya Kalau dia Justru dari bau Jadi gak bau Kalau dia nih Kalau ini tadi Untuk pupuk pembuahan Iya Kalau ini untuk buah Banyak kulit-kulit buah Kalau ini untuk pupuk apa Ini Passe pertumbuhan Atau pembuahan Atau semuanya Ini semua Semua passe bisa Iya Kepas vitamin Iya Jadi Pertumbuhan malah bagus Pakai ini Kalau itu dia Kalau diaduk Dia baru Baru cakep Bentuknya masih Seperti Seperti Aslinya Belum Iya Diaduk cakep Maksudnya Saya kan Pakai airnya Buat nyiram Kalau yang atasnya Ini saya Tabur aja langsung Buat topping Iya Buat topping Buat keperungkaan Kalau itu Diaduk-aduk setiap Jarang Saya ngaduknya Sepuluh harian Cuma itu Atau air doang Iya Iya Tidak Pakai M4 Tidak Jadi Ini termasuk Fermentasi Termasuk Pembusukan Juga Tapi Kalau Pengalaman Om Hamad Ini Airnya Si Kohe Kambing Buat pertumbuhan Bukan main Bagusnya Untuk pertumbuhan Igor Kalau Buat Pembuahan Saya Fungsinya Dimananya Itu Pembuahan Saya kurang paham Kalau disininya Saya Yang jelas Ini Kalau Pohon-pohon Yang 2 meter 3 meter Dari Semeter Sudah pakai Airnya Itu Perbandingannya Berapa Kalau yang Kohe Kambing Airnya Kalau Cairannya Cairannya Kalau Cairannya Itu 130 1 liter Ini Dicampur Dengan 30 liter Air Termasuk Hemat 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 Kalau Yang Itu Kalau Ini Saya Main TDS 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 PPM Meter Karena Untuk Jadinya JLF Ini Beda Ada Yang Jadinya 7000 PPM Ada Yang PPM Cuman 4000 Ada Yang Saya Berapa Kali Bikin Jadinya Cuman 2000 1500 Gitu Pokoknya Saya Bingung Saya Berani Tapi Tetap Karena Memang Saya Pakainya PPM 2000 Kalau Buat Pembuahan Jadi Itu Murni Ada Yang Saya Siramin Murni Kayak Ini Salah Satunya Ini Kemarin Saya Coba Transigration Iya Sebelum Saya Pruning Dua Kali Doang Saya Pupuk Ini Pakai JLF Murni Gak Pakai Air Lagi Langsung Gak Dicampur Campur Gak 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 Justru Saya Takut Mati Gak Nih Saya Coba Udah Dua Kali Pakai Saya Pangkas Tapi Bawa Juga Ternyata Berarti Gak Mati Om Kalau Untuk Ukuran Orang Awam Kalau Tidak Semua Rekan Flonasia Punya TDS Meter Untuk Ukur PPM Kira Kira Kalau Pakai Takaran Gelas Ukur Atau Satu Banding Berapa Kalau Anjurannya Kalau Anjurannya Malah Paling Paling Apa Namanya Paling Amannya Itu Satu Dua Puluh Ya Paling Amannya Satu Dua Buluh Bahkan Ada Yang Saya Pernah Yang Dapat Yang Tujuh Ribu Itu Saya Satu Banding Lima Puluh Waktu Itu Lagi Senang Senang Bisa Begini Jadinya Satu Banding Lima Satu Liter Banding Lima Liter Air Awet Banget Itu Kalau Sekarang Justru Lagi Boros Bukan Main Karena PPM Lagi Drop Atau Gimana Saya Tidak Paham Jadinya Padahal Sama Pembuatannya Sama Saya Tidak Ada Yang Saya Bedain Kenapa Justru Saya Tidak 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 Dicari Cuma Ya Karena Saya Bikin Bikin Pake Barang 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 Sampah Gitu Jadi Ya Tidak Masalah Bikin Lagi Aja Tidak Tinggal Minta Alhamdulillah Rekan-rekan Furnasya Kita Sudah Dapat Sharing Pengalamannya Om Amadi Tadi Bikin JLF Juga Ada Rendaman Kohe Om Mohon izin Ini kan Udah Sore Mau Mahrib Siap Om Kita Izin Dulu Nanti Kita Mampir Mampir Lagi Baik Semoga Bermanfaat Terima Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh